hai oke teman-teman berjumpa lagi dengan saya di channel jubilas elektronik nah di atas media ini terdapat satu unit televisi merek Samsung untuk ukuran 43 inch untuk serial number 43 j5100 dengan keluhan dia blank tidak ada gambar backlightnya menyala ini saya hidupkan dari steket listrik untuk mengetahui backlight hidup atau tidaknya pada televisi yang blank ini kita bisa mengetuk layar seperti ini akan nampak kelihatan cahaya di LCD televisi Samsung ini di sini seharusnya untuk logo Samsung sudah muncul dan gambar udah tampil seharusnya ya ini backlightnya menyala blank oke baik itu saya buka back cover televisi sampai ke engine televisi Samsung ini let's go oke teman-teman di sini penampakan engine televisi Samsung 43 j5100 nah disini ada unit motherboard dan power supply timing kontrol dan PCB panel oke di sini saya sediakan multimeter digital untuk kita melakukan pengukuran oke ini langsung saja kita hidupkan dari steket listrik ya dari sini di sini bisa kita lihat bahwa backlightnya menyala backlightnya menyala jadi kalau untuk kasus seperti ini biasanya kita melakukan pengecekan step pertama itu pada timing kontrol selektor default DC ini ini multimeter saya gagangnya udah hilang guys ini standnya jadi harus dia kalah-kalin ya biar kita bisa nyaman pas saat menggunakannya seperti ini agak susah tak rasa nggak ada penyanggahnya lagi oke lah oke disini ini kita letak di ground aja untuk mint probe mint jadi disini kita yang ukur pertama itu pada input PCC dari motherboard ke timing kontrol kita langsung ukur di fuse ini seperti pada umumnya 12V dan setelah fuse dan terukur 12V juga nah oke biasanya kalau saya pengukuran cepat saya pada timing kontrol itu langsung pada VGH AVDD VDD gitu nah disini untuk AVDD kosong kosong guys VGH disini biasanya untuk pegangan 16V kosong juga VCOM kosong juga oke ini kita matikan dulu nah kemungkinan dari dasar pengecekan pertama bisa kita pastikan entah timing kontrol rusak ataupun PCB panel jadi untuk step kedua kita akan melepas satu persatu LPDS dari timing kontrol ke PCB panel ini kita lepas dulu terlebih dahulu satu baru kita hidupkan lagi dari segera listrik apakah tegangan ada yang keluar kita langsung ukur pada VGH biar nampak besar tegangan biasanya berkisar 20V sampai 28V dan masih kosong juga oke kita matikan kembali ini kita pasang dan sebelah kanan kita lepas oke kita hidupkan kembali dari stiker listrik kita berpaksa pada VGH langsung guys dan di multimeter ini sepertinya tegangan VGH keluar coba AVDD AVDD 16V sudah keluar VCOM 8V biasanya sampai 7V 7,2V sudah keluar guys VGL sudah keluar wiks dari step pengecekan kita kemungkinan besar bisa bermasalah pada LCD kaca sebelah kanan ataupun PCB panel biasanya kalau pengecekan seperti ini ini ada jalur short disini ataupun di jalur CLK CLK jalur row sebelah kanan ini short sekarang kita pasang dulu ini yang sebelah kanan kita akan ukur timing control ini adakah apakah ada yang short atau tidak di sini kita akan menggunakan budget mengukur jam short mana tahu ada yang short ya guys oke ini yang plus taruh di ground yang ground ini kita taruh di test-test point seperti VGH, VGL, APDD atau VCOM ya biar lebih cepat ini di posisi VGH tidak ada berkisar 200 Ohm APDD APDD ini sudah 32 Ohm ya 32 Ohm ini coba saya naikkan dulu kamera segitanya ini di APDD sudah terukur 32 Volt coba kita ganti coba kita ganti kan dulu ah 35 Volt coba di VCOM 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 tidak ada ini jalur APDD ya ini jalur APDD ya coba APDD ya APDD nya sepertinya short guys coba ini coba ini kita lepas dulu yang ini langsung 433 Ohm jika dipulat balik tidak terukur guys ya nah kemungkinan besar memang jalur APDD ini shock di PCB panel ini ya guys di PCB panel terukur ada jalur yang shock dan APDD sepertinya ini ya nah ini 39 Ohm ada di kapasitor ini oke baik untuk next selanjutnya di jalur APDD ini tadi tadi APDD berjumlah 16 Volt nanti kita akan suntik tegangan melalui pakai power supply universal untuk menemukan kapasitor-kapasitor ataupun bisa jadi COF disini yang shock COF yang di PCB panel ini kita akan suntikan tegangan tahap 10 Volt oke saya ambil alatnya dulu oke disini sudah saya sediakan power supply DC universal ini saya hidupkan kita set di 10 Volt saja karena untuk APDD tadi itu berjumlah tegangannya itu 16 Volt oke kita menggunakan probe multimeter ini oke ini saya akan langsung tempelkan ke kapasitor tadi disini yang kita ukur shock tadi disini ya oke ini saya kita on kita lihat nanti ampere nya disini langsung naik itu jika ada yang shock dari pengukuran pun sudah ada sih oke saya tempel langsung disini ampere nya langsung naik gas 6 ampere mentok lihat eh kapasitornya langsung ini yang shock guys langsung lepas dia guys karena sakit panasnya nih eh jatuh kapasitornya jatuh guys berarti pas di kapasitor yang kita tempelin probe ini kapasitor yang shock ini coba kita matikan kita ukur pakai multimeter kembali ya kita ukur pakai multimeter ini udah 442 guys 442 guys 442 442 jika dibolak-balik dia 257 kg 257 kg oke ini sekarang kita masukkan LPDS nya ini kita singkirkan dulu ya untuk power supply ini sekarang sekarang kita akan ukur tegangan setelah ini terpasang oke ini kita hidupkan kita ukur di APDD oke saya hidupkan dari cekar listrik dan jelas cegangannya sudah langsung keluar ini kita coba lihat gambar dibalik layar ini apakah yang ada dia di layarnya guys dan ternyata semut-semut sudah bertebaran dimana-mana guys waktunya kita gajian nah oke baik tutorial yang saya buat ini jika sudah ahli skip aja dan jika yang masih pemula semoga video saya membantu good job selamat beraktifitas